Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, Teh, Mbak, berantakan banget sih. Al-Nabi Herbal Healing Oil. Dengan kandungan herbal alami, setiap tetesnya memberikan kesegaran dan energi dalam setiap aktivitas kita. Assalamualaikum. Kita sharing-sharing dulu atau di-share-share dulu ke teman-teman semua, agen, distributor, reseller, dan lain sebagainya, ke sanak, family, saudara. Di-share-share dulu untuk ikut webinar ala Nabi di malam hari ini ya. Bersama kita untuk ikut gabung dan mencari ilmu, Bismillah ya. Kita share dulu ya. Kita bagikan ke grup, ke grup-grup ataupun ke grup-grup keluarga. Baik, Ibu Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laku umatnya yang turut tumut atas anjarannya hingga akhir jaman nanti. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertatap muka lagi, Masya Allah. Boleh temenin saya untuk buka kameranya. Saya supaya tidak terasa sendirian di sini. Dan saya sangat senang sekali bisa ikut gabung ya di webinar ala Nabi malam hari ini. Kita sama-sama mencari ilmu lagi, menimba ilmu Masya Allah. Kita sudah kedatangan guru besar kita, yaitu Ustaz Farisbeki. Beliau sudah ada di room ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saat Ustaz? Alhamdulillah. Ibu Bapak, kita sebentar lagi akan mendengar ya bagaimana yang kita sekarang lagi tren-trennya nih. Banyak kerjaan, stres, dan lain sebagainya. Dan kita kadang-kadang anak zaman now ya suka bilang, Aduh, butuh healing, butuh liburan. Kalau misalkan kerjaan tidak ada, jalan ke luarnya, maka kita harus pergi untuk jalan-jalan. Nah, itu kata-kata anak zaman now sekarang ya. Nah, kita sekarang akan sedikit mengulas dari sisi Islami ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz kita, guru kita tercinta. Bagaimana Islam memandang stres itu dan bagaimana solusinya. Kita bahas itu nanti bersama Ustaz. Sangat berbeza sekali ya pembahasannya. Karena pembahasannya kekinian gitu. Insya Allah. Dan nanti juga di akhir sesi kita akan membahas. Nah, tadi kan nanti kita akan membahas bagaimana healing atau mengubati stres dari sisi Islami. Nah, nanti kita akan kasih tahu nih apa produk yang cocok dari Allah Nabi untuk mengubati stres itu. Baik, tidak panjang lebar ya. Saya serahkan ke guru kita, Satu Baris Beki, untuk waktu dan onlinenya. Tepadal Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, Allah berikan kita kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual. Tapi, betapa segala kenikmatan yang Allah berikan berupa akal, ilmu pengetahuan, teknologi yang dititipkan kepada manusia, itu kita gunakan untuk memudahkan jalan-jalan kebaikan kita. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, kita bicara tentang kesehatan hati. Kita bicara tentang bagaimana seorang mu'min memang seharusnya tidak pernah bersedih dan tidak takut. Menghadapi kehidupan ini suatu yang kecil jika sekiranya dalam hati kita itu selalu hidup kesadaran bahwa ada Allah yang maha besar. Saudara-saudaraku, saya menyebut bahwa seorang mu'min yang tidak berbahagia itu seperti tikus mati di lumbung padi. Ada banyak sumber-saudaraku kebahagiaan dalam hidup seorang mu'min mustahil. Kalau sekiranya nilai-nilai keimanan di dalam dirinya itu bekerja dengan baik, dia menderita susah, masa sempit kehidupannya mustahil. Kecuali hal-hal yang besar. Jadi, kita belajar dari kasus yang pernah menimpa Nabi SAW. Nabi pernah bersedih. Tapi, yang membuat Nabi bersedih itu adalah perkara besar. Bukan perkara kecil, urusan-urusan duniawi. Bukan. Ketika Allah menyebut kepada Nabi SAW, Bukankah kami telah lapangkan untuk mudadamu ya Muhammad. Berarti Allah sedang berkata, ada dua jenis hati. Ada hati yang lapang, relaksasi. Ada hati yang sempit, kontraksi. Wajar sekali dalam kehidupan ini ada kelapangan dan ada kesempitan. Tapi ada sesuatu yang menjadi standar paling akurat untuk mendefinisikan siapa dirimu dengan melihat apa yang membuat dirimu bersedih. Coba tanya baik-baik ke dalam diri kita pada malam hari ini. Apa hal-hal yang membuat kita merasa sesak dalam kehidupan ini apa? Saya akan beritahu siapa Anda. Kalau Anda beritahu saya, apa yang membuat Anda bersedih? Apa yang membuat Anda merasa sempit? Apa yang membuat kehidupanmu terasa sesak? Itulah diri Anda. Jika sekiranya yang membuat dirimu sedih adalah hal-hal kecil perkara-perkara di sekitar kehidupanmu yang sempit maka dirimu itu. Ada orang yang menjadi sedih karena ambisi-ambisi pribadinya tidak terpenuhi. Tapi ada orang yang menjadi bersedih dan sempit hatinya karena merasa tidak bisa membahagiakan keluarganya. Berarti dia penting di tengah keluarganya. ada orang yang menjadi sesak hidupnya karena memikirkan bangsa dan rakyatnya. Harganya berarti seperti satu bangsa atau satu negara. tapi ada orang yang berpikir seluruh umat manusia maka dia berarti semakin besar dan berarti pula. Ada orang yang tidak pernah bersedih yang merasa sempit kecuali karena urusan-urusan akhirat. Orang mu'min tahu tidak layak ada tempat lagi mungkin host bisa bantu ya teman-teman di mute karena saya terganggu jadi teman-teman sekalian orang mu'min tahu bahwa tidak layak bagi seseorang tidak layak bagi dirinya untuk memberi tempat kesedihan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nabi bersedih betul tapi apa yang membuat Nabi bersedih? Mustahil Nabi bersedih karena urusan-urusan kecil duniawi. Sementara kita melihat Nabi sudah terbiasa berdamai dengan kekurangan-kekurangan dan kesulitan hidup. Dapurnya itu berbulan-bulan dapurnya berbulan-bulan tidak berasap tempat tidur Nabi itu menyisakan bekas di pipinya ketika Nabi tidur dan membuat Umar bin Khattab menangis. Kita perlu belajar prinsip-prinsip ketenangan hati dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian saya mengajak pada malam hari ini kita mengulik isi dari dakwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam dari sejak pertama Rasul Sallallahu Alayhi diangkat menjadi Nabi. Dakwa pertama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu membawa tiga tema besar dalam kehidupan. Yang pertama adalah iman kepada Allah yang kedua iman kepada hari akhirat dan yang ketiga beriman kepada Rasul Nabi ketika pertama-tama berdiri di bukit Safa itu Nabi berkata bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak lezat yang layak untuk tunduk memuarakan seluruh harapan dan ketakutan seperti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi ingin menegaskan bagaimana seorang menjadikan Allah sebagai sentral seluruh kehidupannya yang kedua Nabi mengingatkan tentang hari akhirat kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya segala sesuatu yang tengah kita jalani hari ini pasti akan berakhir pasti kamu merasa diuji dengan sesuatu yang membuat hidupmu terasa gelap dan tidak punya harapan katakan kepada dirimu bahwa hari-hari ini akan berlalu karena sebentar sekali seseorang hidup di muka bumi ini percaya kepada hari akhirat itu menghibur sekali sebab kita tahu kita tidak selalu akan seperti ini pada saat kita mendapatkan kesusahan dalam hidup sementara yang ketiga adalah Rasul s.a.w. bahwa kita ini tidak berjalan sendiri ada pelatih ada teladan dalam kehidupan ini mustahil kita berada dalam salah satu bidang kehidupan kita tidak memiliki contoh dan teladan dari Nabi s.a.w. mustahil kamu sedang berada di kondisi apapun ada contoh dari Nabi bagaimana bersikap bagaimana bangkit bagaimana bergerak dan diam bagaimana mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. dakwah pertama Nabi berkisar pada tiga tema tiga tema ini adalah prinsip ketenangan hati yang pertama adalah Allah yang kedua adalah hari akhir yang ketiga adalah Rasul prinsip ada Allah dalam kehidupan ini ajaib sekali bahwa kita merasa pertama Allah yang kita imani itu adalah Allah yang maha bijaksana tidak mungkin memberi ujian ujian lebih daripada kadar kemampuan dirimu mustahil bahkan mustahil bagi Allah memberi ujian sesuai sama persis seperti kemampuan mustahil Allah selalu memberi ujian dalam hidup itu jauh lebih kecil lebih ringan daripada kemampuan yang engkau miliki itu makna firman Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha la yukallifullahu Allah tidak mungkin membebani nafsan satu jiwa illa kecuali wusa'aha apa arti wusa' pada ayat itu wusa' artinya luas Allah tidak berkata la yukallifullahu nafsan illa qadaraha Allah tidak mungkin menguji membebani seseorang seperti kecuali sama sama dengan kemampuan dia tidak tapi Allah bilang wusa'aha dia punya kemampuan pasti lebih luas daripada ujian yang dia miliki ayat ini sedang berkata selama ini mungkin kita memiliki pemahaman Allah gak mungkin kasih beban kepada kita 10 kilogram kecuali kita memang mampu mengangkat 10 kilogram ini pemahaman yang kurang tepat usaha itu bermakna kalau kamu mampu memikul beban kehidupan ini 10 kilogram berarti Allah hanya akan mengujimu 1 kilogram 2 kilogram 3 kilogram gak mungkin sama walaupun kamu mampu 10 kilogram karena ini batas kemampuan Allah gak mungkin sesuai dengan batas kemampuan selalu lebih bawah ada ada keluasan dari kemampuan kemampuan yang masih engkau miliki ketika engkau diuji betapa ruginya seorang mu'min yang yakin bahwa Allah itu ada tetapi dia tidak meneruskan kemampuan bahwa Allah yang dia yakini wujudnya itu adalah Allah yang mahar rahman mahar rahim pemilik sifat-sifat yang istimewa sifat-sifat yang mulia sifat-sifat yang agung nama-nama yang indah pemilik seluruh kehidupan yang mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya tempat dimuarkan segala harapan dan ketakutan tempat kita menjadi damai kalau kita tunduk hanya kepadanya tidak takut kepada apapun dalam kehidupan itu selagi kita merasa bahwa ada Allah dalam kehidupan kita teman-teman bawa ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari bahwa ada Allah dalam kehidupan ketika engkau memiliki ujian dalam hidup Allah tidak ingin engkau memikul sendiri itu tidak Allah ingin engkau menyerahkannya kepada Allah doa kita dan doa adalah bentuk self healing yang paling ampuh bagi kehidupan seorang mu'min sebab bagian paling mewah dari doa adalah perasaan bahwa kita melibatkan Allah dalam masalah ini ketika anda berdoa berhentilah menunggu kapan doa itu diijabah tapi tanamkan pesan ke dalam dirimu jika Allah masih memberi taufik menggerakkan hatimu untuk mengangkat tangan ke langit itu adalah nikmat yang luar biasa bahwa engkau sedang berkata kepadanya Ya Allah aku mengajakmu mengurai masalah yang sedang aku hadapi pada hari ini rasa bahwa engkau tidak harus menghadapi ini sendirian tapi engkau serahkan kepada Allah adalah awal dari ketenangan dalam kehidupan ini maka Allah melalui Rasulnya mengajari kita doa Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghif Aslih Li Syakni Kullah Walatakilni Ila Nafsi Tarfata'in Wahai Zat Yang Maha Hidu Maha Mandiri Tidak 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 Tergantung Kepada Apapun Berkuasa Atas Segala Sesuatu Pada Saat Kita Memanggil Ya Hayy Ya Qayyum Kita Sedang Berkata Kepada Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Hah Ketahuilah Bahwa Aku Akan Menghadapimu Dengan Allah Pemilik Langit Dan Bumi Coba Sebesar Apa Masalah Di Mata Seseorang Yang Selalu Menyertakan Allah Dalam Kehidupannya Yang Setiap Persoalan Dalam Hidup Dia Panggil Allah Mustahil Ada Masalah Yang Dia Anggap Sangat Besar Melebihi Kapasitas Dirinya Ketika Dia Memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Hayy Ya Qayyum Dengan Rahmatmu Dengan Kasih Sayangmu Dengan Cintamu Aku Memohon Ya Allah Bereskanah Segala Persoalan Dalam Hidupku Ya Allah Segala Sesuatu Di Muka Bumi Ini Adalah Ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Dia Ciptaan Allah Maka Dia Tunduk Kepada Allah Allah Bilang Kepada Sesuatu Menjauh Dari Si Fulan Allah Bilang Kepada Kemudahan Kemudahan Allah Bilang Kepada Solusi Solusi Allah Bilang Kepada Rizki Allah Bilang Kepada Kebaikan Kebaikan Yang Dia Ciptakan Mendekatlah Kepada Fulan Mendekatlah Maka Seluruh Mendekat Walaupun Seluruh Orang Di Dunia Ini Berkumpul Untuk Mengintimidasi Dengan Hal-hal Yang Negatif Tidak Akan Ada Artinya Ketika Allah Berkata Kepada Hal-hal Yang Positif Untuk Selalu Melingkupi Kebutuhan Kehidupan Aslih Aslih Bereskanlah Urusanku Seluruhnya Ya Allah Lalu Perhatikan Ujung Doa Ini Wala Masalahku walaupun sekejap mata, jangan. Bayangkan ketika orang menyingkirkan Allah dalam kehidupannya dan merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengurai masalah-masalahnya, pasti hidupnya akan berantakan. Katakan kepada Allahmu dalam setiap doa-doamu itu, Ya Allah, aku pernah mencoba mengurus sendiri masalah-masalahku, tapi jadi berantakan semuanya. Sekarang aku serahkan kepada-Mu Ya Allah. Aku biarkan Engkau bekerja dengan hikmah, kebijaksanaan yang Engkau miliki, keadilan yang Engkau miliki, kasih sayang yang Engkau miliki. Makanya, teman-teman sekalian, ada Allah dalam kesadaranmu itu adalah hal yang mewah dalam kehidupan. Inilah cara kita memahami betapa bertenaganya ayat. Dengan ingat Allah, kita merasa punya Allah dalam kehidupan kita. Maka hati kita menjadi tenang. Apa sih masalahmu dalam hidup ini? Masalah pasanganmu. Hati pasanganmu itu diantara jari-jari Allah SWT. Di antara jari-jari Allah SWT. Allah yang membolak-balik ke hatinya. Dia dapat buat pasanganmu itu menjadi taat. Tidak berkhianat kepadamu. Memperhatikan dirimu kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Engkau tidak harus menundukkan pasanganmu, tidak. Engkau cuma harus tunduk kepada Allah SWT. Lalu Allah akan menundukkan hati-hati manusia kepadamu. Allah, jika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril dan berkata, Jibril, aku mencintai si Fulat. Allah sebut nama. Bayangkan, zat yang memiliki segala sesuatu di tanah dan ribu ini. Memanggil malaikat yang paling agung. Lalu menyebutkan namamu di depannya. Saya kebayang. Kalau saya dicintai oleh Allah SWT. Lalu Allah berkata kepada Jibril, Jibril, ketahui bahwa aku mencintai Faris. Allah menyebut namamu. Allah menyebut namamu langsung. Lalu Allah berkata kepada Jibril, umumkan kepada penduduk langit, bahwa aku mencintainya. Dan penduduk bumi pun, hatinya akan condong, senang, ribu kepada dirimu. Engkau berjumpa sahabat-sahabatmu, rekan-rekan bisnismu, atasanmu, bawahanmu, orang tuamu, pasanganmu, anak-anakmu. Mereka meletakkan keridoan ketika melihatmu, ingin membantumu, ingin meringankan bebanmu, tidak ingin menyusahkanmu dan membuat engkau menjadi sakit hati dan menderita. Sebab Allah telah menyebut namamu di langit. lalu didengar oleh semua maraikat yang Allah tugaskan untuk mengatur kehidupan. Mustahil hati orang mu'min yang selalu terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bersedih mustahil. kecuali dia berpikir tentang bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Sebab itu yang belum pasti. Segala sesuatu yang engkau hadapi dalam kehidupan ini telah Allah catat 50 ribu tahun sebelum engkau diciptakan. Saudaraku, bayangkan kalau engkau memiliki orang tua Ibrahim bin Adham dia panggil anaknya dan berkata anakku engkau tidak mungkin merasakan manisnya iman. Perhatikan banyak orang muslim di dunia ini sekitar 1,5 miliar muslim tapi sedikit yang beriman sedikit yang di dalam hatinya selalu bekerja keyakinan-keyakinan persangka baik kepada Allah berserah diri kepada Allah cinta dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit dan di antara orang beriman yang sedikit itu lebih sedikit lagi orang yang dapat merasakan tes dapat merasakan iman seorang yang dapat mencicipi rasa iman dalam hidup iman ini manis saudaraku dan sedikit orang yang dapat mengecap manisnya iman itu apa kata Ibrahim bin Adham kepada anaknya engkau tidak mungkin dapat merasakan manisnya iman kecuali engkau selalu sadar bahwa tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali memang sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang telah diputuskan oleh Allah kecuali dia pasti terjadi subhanallah ridha kita sama Allah apa yang sedang kita hadapi kesedihan seperti apa yang sedang menyapa hidupmu segala sesuatu sudah diatur pada Allah yang maha bijaksana dan pasti itu untuk kebaikan pasti Allah tidak mungkin salah tempat tidak mungkin salah orang tidak mungkin salah waktu tidak mungkin orang mu'min selalu beserta Allah dalam kehidupannya tentu saja saudaraku Anda pergi berlibur pergi ke tempat-tempat yang indah lokasi-lokasi wisata itu membantu membuat mudah-mudahan tapi apakah setiap waktu engkau bisa berada di situ enggak bisa tapi setiap waktu engkau bisa bersama Allah subhanahu wa ta'ala tapi setiap waktu Allah selalu lebih dekat darimu dibanding dengan bisikan-bisikan hatimu Allah yang memisahkan antara seseorang dengan bisikan hatinya sendiri Allah menjadi pembatas antara seseorang dengan hatinya ayat ini menarik setiap hari kita itu bicara kepada diri sendiri itu lebih daripada 120 ribu kali dan sialnya 80% dari pembicaraan hati kita itu selalu hal-hal yang negatif 80% kenapa yang keluar dari hati kita hal-hal yang tidak baik besok aku bakal terlambat bangun subuh pelajaran matematika susah wah aku paling gak bisa berdagang aku paling kayaknya besok hari yang berat sekali harus melakukan perjalanan begini-begini selalu hal-hal negatif dibisikkan oleh hati manusia kepada dirinya tapi seorang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya bahwa Allah lebih dekat daripada bisikan-bisikan hati itu maka dia melihat kebaikan di mana-mana dia dapat merayakan setiap peristiwa-peristiwa dalam hidupnya dia dapat berdamai dalam setiap kesedihan-kesedihan dan kesimpitan sebab apa? sebab ada Allah engkau tidak bisa selalu pergi ke tempat wisata engkau tidak bisa menjamin sahabat-sahabatmu tetap setia kepadamu engkau tidak bisa menjamin pasanganmu akan selalu berbuat baik kepadamu engkau tidak bisa menjamin anak-anakmu akan selalu berbakti kepadamu maka engkau boleh kehilangan apa saja dalam hidup tapi engkau jangan kehilangan Allah dalam hidupan maka ketika engkau pergi wisata teguhkan makna kehadiran Allah dan nikmat-nikmat yang banyak kepada dirimu biar pesan-pesan tawhid itu semakin kuat dalam dirimu ketika engkau berinteraksi dengan manusia teguhkan kehadiran Allah engkau taat kepada suamimu bukan karena engkau takut suamimu tapi bentuk taatmu kepada Allah engkau berbuat baik kepada istrimu engkau menunaikan hak-hak nafkah kepada anak dan istrimu bukan karena engkau takut dengan istri dan anakmu tapi karena engkau takut kepada Allah sampai detik terakhir Nabi SAW berpesan kepada umatnya ini takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan banyak orang terlihat bijaksana di luar memiliki pribadi yang suka menolong tapi abai kepada hak-hak paling dasar bagi keluarganya tidak nafkah yang paling baik adalah apa yang engkau berikan kepada istri dan anak-anakmu orang bukmin tahu mana prinsip-prinsip kehidupan yang dapat mendatangkan ridu Allah dalam hidupnya maka dia melakukan itu inilah makna prinsip ada Allah dalam kehidupan kita ini adalah prinsip pertama ketenangan hati saudaraku yang kedua adalah prinsip akhirat prinsip akhirat itu mengajarkan kita tanggung jawab sesuai kemampuan dan prinsip bahwa hidup dan mati adalah ujian segala sesuatu pernik-pernik dalam kehidupan ini Allah berikan darah kepadamu bukan pemberian bukan tapi dia adalah ujian Allah beri anak atau Allah tahan pasangan belum memiliki anak dua-duanya ujian Allah berikan kekuasaan atau Allah halang seseorang dari kekuasaan dua-duanya adalah ujian Allah berikan limpahan harta atau seorang dengan kehidupan yang pas-pasan dua-duanya adalah ujian pokoknya apapun dalam hidup ini ujian semua maka bagi orang mu'min dia tidak pernah risau dengan apapun pemberian Allah dalam hidupnya sebab yang dia fikirkan adalah bagaimana responnya terhadap pemberian itu apapun dalam hidupmu ini bukan tentang apa yang Allah berikan dan apa yang Allah tahan tapi bagaimana engkau bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dan bagaimana engkau bersabar terhadap apa yang Allah tahan dari kehidupanmu ini tentang semua respon dalam kehidupan nanti kamu akan dapati balasannya di akhirat pada saat seseorang mengaitkan seluruh aktivitas hidupnya ini akan balasan Allah nanti di akhirat maka pasti dia tidak memikirkan riak-riak kecil dan rintangan-rintangan dalam kehidupan ini prinsip akhirat yang terakhir saudaraku adalah prinsip kerasulan bahwa kamu tidak sendiri selalu ada teladan dalam hidupmu kamu siapa coba kamu seorang guru ada teladan dari rasulmu sebagai guru bagi para sahabatnya kamu seorang murid ada teladan dalam hidupmu rasulullah bagaimana ketika dia menjadi murid belajar dengan jibril tadarus al-quran pada bulan ramadhan engkau adalah seorang pedagang ada teladan rasul s.a.w. yang berdagang profesi paling panjang dalam hidup nabi adalah pedagang melebihi profesinya sebagai rasul tugasnya sebagai rasul engkau seorang karyawan teladan rasul karena pernah menjadi karyawan khadijah engkau sebagai pekerja bawahan ada teladan dari rasul s.a.w. karena beliau pernah mengembalakan kambing engkau seorang hakim ada teladan pada diri nabi bagaimana dia bertindak menjadi hakim pada saat peristiwa hajar aswat engkau orang miskin rasulmu pernah miskin engkau orang kaya rasulmu pernah kaya engkau seorang anak rasulmu seorang anak engkau orang tua rasulmu orang tua engkau seorang pasangan rasulmu seorang pasangan bagi istri-istrinya semua hal dalam kehidupan ini mustahil engkau tidak memiliki isyarat-isyarat petunjuk dan keteladanan karena Allah telah melengkapi seluruh kehidupan nabi itu adalah contoh bagimu jadi tidak sulit bagi kita untuk berjalan terus di tengah rintangan-rintangan kehidupan ini sebab di depanmu selalu ada sosok yang menjadi teladan paling ideal dalam kehidupan inilah cara kita memahami firman Allah keteladanan pada diri nabi SAW itu adalah anugerah bagi orang-orang yang beriman inilah yang Allah sebutkan sungguh Allah telah memberikan 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 kadu kepada orang-orang mu'min ketika dia mengutus seorang rasul siapa yang dapat merasakan nabi ini sebagai hadiah terindah dari Allah SWT orang-orang yang beriman saudaraku tiga prinsip keterangan hidup keterangan hati ini ada Allah misi akhirat serta ada teladan yang kuat dari rasul sallallahu alaihi wasallam hal-hal lain adalah hal-hal kecil dalam kehidupan pendukung-pendukung nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya misal nabi berkata ada empat hal yang membantu kebahagiaan seseorang pasangan yang salih rumah yang lapang tetangga yang baik kendaraan yang nyaman empat hal termasuk daripada penderitaan dalam hidup tetangga yang buruk istri yang buruk istri yang jahat tempat yang sempit rumah yang sempit dan kendaraan yang tidak bagus subhanallah nabimu mengajarkan bahwa kita harus berusaha kita harus mengupayakan hal-hal yang terbaik selalu dekat dengan sirkel-sirkul kehidupan kita cari pasangan yang baik atau bentuk pasangan menjadi pasangan yang baik berusaha agar engkau memiliki rumah yang lapang walaupun secara fisik kecil tapi isinya adalah orang-orang dengan hati yang seluas samudera pilih tetangga yang baik karena itu sebelum seseorang memilih rumah lihat siapa tetangganya dulu agar tidak dikelilingi oleh sirkel-sirkul negatif dalam kehidupan begitu juga pride begitu juga tentang hal-hal yang ingin dilihat oleh manusia bahwa dia adalah orang yang sukses diantaranya adalah kendaraan yang baik Allah tidak menafikan bahwa ada pernik kehidupan ada aksesoris kehidupan yang membuat seseorang merasa bahagia merasa sukses merasa memiliki falah atau kejayaan dalam hidupnya tetapi prinsip paling utama dalam hidupmu adalah ada Allah misimu misi akhirat serta engkau tidak pernah kehilangan keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini apabila ada salah saya mohon maaf jika ada pertanyaan dan diskusi mungkin masih ada waktu kita tergantung moderator akan berikan kepada teman-teman terima kasih warahmatullahi wabarakatuh masya Allah sangat luar biasa sekali sangat merinding sekali dan bayangkan ketika kita misalkan dicintai oleh Allah dan Rasulnya masya Allah kita dimension tidak kebayang kalau misalkan kita jadi hal yang seperti itu masya Allah baik Ibu Palana BPM yang ada di rumah kita virtual tapi merasakan getaran dan giroh semangatnya dan mudah-mudahan kita tetap semangat sebelum ke tanya-jawab ada beberapa yang akan saya tampilkan boleh ditampilkan Mas Reja jadi tadi kita sudah dipaparkan sudah dijelaskan sedemikian rupa bagaimana Islam memandang permasalahan bagaimana Islam memandang suatu stres suatu masalah suatu ujian tadi sudah dipaparkan oleh Ustad Guru kita tercinta Masya Allah dengan selalu menjadikan tauladan yaitu Rasul dengan selalu ingat berdoa sama Allah bahwa Allah itu ada di sisi kita bahkan lebih dekat dari bisikan suara hati kita Masya Allah dan ini yang akan mendukung teman-teman semua ketika misalkan teman-teman semua merasa lelah misalkan merasa stres akan mendukung silakan nah ini produk-produk yang akan mendukung teman-teman semua dalam menanggulangi menanggulangi stres teman-teman semua kami ada produk-produk yang memang akan menjadikan teman-teman semua dalam menghilangi stres menghilangi capek menghilangi apa namanya misalkan dikatakan teman-teman butuh healing ini produknya dari kita yang akan menemani ya boleh Ibu Bapak kita akan promokan ya selama acara ini berlangsung dari saya mulai sekarang sampai nanti berakhirnya sesi kajian ini silakan kalau misalkan ada yang order silakan di klik ya link chat di kolom chat link WA-nya boleh sambil kita berjalan mungkin dari Al-Nabi PEMS yang ada di rumah Ibu Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan silakan membuka mic-nya silakan yang sudah raisin Ibu Zainab silakan Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Ibu langsung disampaikan ke Ustaz kita Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atau kesempatan yang telah diberikan Afwan saya mau nanya apa namanya kayak kita tuh sudah namanya sudah berikhtiar kayak untuk mencari jodoh yang baik ahlak dan agamanya gitu tapi selama ikhtiar yang saya lakukan beberapa kali orang yang datang yang melamar itu yang kurang baik ahlak dan agamanya gitu terus saya melalui istihbar saya dapat petunjuk jadi saya tolak terus ada kata-kata teman-teman saya bilang bahwa ngapain sih tolak-tolak terus itu nanti jadinya gak dapat jodoh nanti tapi saya tetap yakin bahwa Allah pasti kasih yang terbaik cuman sampai sekarang saya masih belum patah semangat untuk berdoa gitu dalam tahajud saya selalu saya minta yang terbaik tapi mungkin sampai sekarang Allah boleh kasih yang seperti saya mau tapi mudah-mudahan tetap saya gak patah semangat dalam berdoa gitu supaya dapat yang terbaik nah pertanyaannya Stad bagaimana hal yang saya lakukan apa yang perlu saya lakukan supaya tetap saya tetap istikomah mencari menjemput pasangan yang baik yang ahlak dan agamanya gitu Stad terima kasih Tafadol Stad langsung saja baik baik Bu Zainab kalau kita mencari yang sempurna memang tidak mungkin kita akan dapati seorang yang mencari kawan tanpa aib maka selamanya dia tidak akan memiliki kawan gitu tapi jangan pula kita mengabaikan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi berkata begini jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ketahui baik agama dan akhlaknya maka terimalah lamarannya ini hadis Nabi kepada para wali kalau ada orang melamar anak-anak perempuanmu kamu ketahui dia baik agama dan akhlaknya maka nikahkan kalau tidak akan jadi fitnah atau kerupakan yang besar banyak sekali fitnah kehidupan ini karena orang-orang mempersulit urusan pernikahan ketika Nabi menganjurkan orang tua untuk menerima pinangan laki-laki yang diketahui baik agama dan akhlaknya Nabi bukan berkata bahwa kamu harus cari yang sempurna agama dan akhlaknya tidak sebab segala sesuatu pasti ada kelemahan kelemahan tetapi ada kelebihan kelebihan seorang yang mungkin cekatan berani itu akhlak yang baik tapi dia punya kekurangan kurang bisa mengatur emosinya agak pemarah seorang yang dermawan akhlak yang baik tapi dia agak boros seorang yang selalu begitu berhati-hati akhlak yang baik hati-hati tetapi dia lamban tidak gesit semua sisi baik akhlak selalu menyisakan ketidaksempurnaan seseorang selalu itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu ta'ala setiap hari kita berzikir kepada Allah mengucapkan subhanallah artinya hanya Allah yang subhan hanya Allah yang sempurna tidak memiliki kekurangan kekurangan maka jangan berharap kesempurnaan pada pasanganmu pada anakmu pada sahabatmu jangan sebab yang sempurna hanya Allah subhanahu ta'ala terkadang kita memang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk tapi ada masanya gak ada yang baik maka kita memilih yang paling sedikit keburukannya kita memilih yang paling sedikit bahayanya bagi kita kita memilih begitu tidak ada laki-laki yang sempurna ustaz kalau sekarang susah nyari orang hak-hak baiknya tapi engkau memilih yang paling tidak berbahaya yang paling sedikit keburukannya coba engkau bandingkan pada hari ini lebih besar fitnahnya engkau sendiri atau engkau bersama laki-laki itu itu yang pertama yang kedua gunakan instrumen penting dalam agama apa itu yang pertama istikharah yang kedua istisyarah tidak akan rugi orang yang istikharah kata nabi tidak akan celaka orang yang istisyarah istikharah meminta pertimbangan Allah solat istisyarah bermusyawarah minta pertimbangan orang lain mungkin mata engkau terlalu tajam melihat segala sesuatu sampai dalam-dalamnya tapi engkau perlu mendengar pendapat-pendapat di sekitarmu sahabatmu ibumu abangmu lihat bagaimana dia memandang orang itu mereka akan kasih masukan harus musyawarah jangan segala sesuatu kita merasa cukup dengan standar diri kita jadi teman-teman sekalian ini nasihat bagi kita semua memang kita diperintahkan untuk memilih jodoh itu berdasarkan agama tapi tidak ada yang maksum dan tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini namun kita dapat menilai lebih baik tetap dalam kesendirian atau menerima yang paling baik diantara yang buruk yang tersedia pada hari ini jangan lupa istisara dan istikhara baik Masya Allah mudah-mudahan jadi jawaban doa-doanya ibu ya Masya Allah puas ya silahkan ibu citra ibu silahkan langsung ditanyakan mau nanya gini kenapa saat ini itu kan tadi dikatakan sebentar kalau healing dikatakan sebenarnya kita berdekat dengan Allah ketika kita berdekat dengan Allah berarti kan sebenarnya Allah juga akan semakin dekat dengan kita insyaallah tapi kenapa sekarang masih banyak orang yang kalau healing itu ke apa namanya ke alam padahal kan setiap saat sebenarnya kita dekat sama Allah sampai saat itu sampai saat ini kenapa masih ada orang yang seperti ini padahal kan dekat dengan Allah itu dekat itu aja mungkin jadi lebih memilih itu jalan-jalan lah ketimbang misalkan tadabur alam atau gimana itu aja mungkin baik mbak citra pitra manusia itu suka sesuatu yang indah suka Allah subhanahu wa ta'ala membuat stimulus di dalam Al-Quran dengan memberikan gambaran-gambaran tentang surga bagaimana taman-tamannya bagaimana air mengalir di bawahnya bagaimana pohon-pohonnya bagaimana buah-buahannya karena tabiat manusia suka yang indah jadi tidak ada yang salah dengan jalan-jalan tidak ada yang salah dengan wisata tidak ada yang salah kita healing pergi ke tempat-tempat yang indah Nabi menyebutkan dunia ini begitu dunia hulwatun hudurun dunia ini manis dan hijau manis adalah simbol sesuatu yang enak untuk dirasa hijau adalah simbol sesuatu yang enak dipandang kita ini pekerja bagian untuk kesenangan duniawi ini hal-hal yang enak kita lihat kita beli kembang kita beli kita beli apa di rumah kita perhiasan di rumah kita kita beli enggak kita makan tapi satu yang kita pandang kita suka pandangan itu baik itulah agama ini bernilai karena dia tidak pertanganan dengan nurani manusia tapi Allah ingin setiap aktivitasmu di dunia ini bernilai ibadah kamu tidak di larang jalan-jalan dan berwisata tapi ketika kamu berjalan dan berwisata harusnya itu menambah pesan-pesan tawahid dalam hidupmu ya Allah betapa luar biasanya Allah setelah menyediakan ini untuk diriku untuk manusia betapa baiknya Allah memberikan rizdi kepada aku dapat pergi ke tempat ini betapa terus begitu sehingga bertambah kesyukuran bertambah keridoan bertambah kedamaian bertambah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak apa-apa enggak ada yang salah tidak harus ada dikotomi kan ada Allah ngapain jalan-jalan tidak saya jalan-jalan untuk meneguhkan kebaikan Allah dalam kehidupannya saya hampir tiap bulan saya ajak keluarga saya tim saya jalan-jalan sebab diantara pintu mengenal Allah itu melalui alam kita disuruh memang melihat apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Allah suruh itu kita suka melihat binatang di tempat bebas melihat langit melihat gunung melihat wajar dalam kehidupan kita tapi jangan sampai pandangan-pandangan itu pandangan-pandangan kosong dari tauhid jangan segala sesuatu yang engkau lihat dan engkau sentuh dalam kehidupan memberi pesan-pesan tentang betapa baik Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan segala sesuatu untukmu di muka bumi ini walau alam masya Allah kita boleh ya bu jalan-jalan asal dengan niat hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah ibu khairun nisa tafado ibu ya terdengar 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 sebelumnya jazakal khairun kastiran buat ustad masya Allah ilmunya ya barakalufik ustad izin bertanya di akhir zaman ini kan kita tuh gak lepas ya dari fitnah sekalipun kita menghindar pasti terkena gitu dengan fitnah debu fitnah itu nah gimana kalau misalkan posisinya tuh kita berada di circle yang emang udah rusak gitu nah yang pengen saya tanyain tuh batasannya gitu kan pilihannya cuma dua yaitu hijrah atau melakukan perbaikan dengan lingkuan itu nah batasan kita batas kemampuan kita kita gak bisa ngukur nih kemampuan kita bisa gak melakukan perbaikan atau misalkan udah hijrah aja nah batasannya itu seperti apa ustad bagus sekali ada dua hadis yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan ini semoga menjadi nasihat bagi diri saya pribadi dan kepada antum semua yang pertama adalah hadis Nabi SAW seorang mu'min yang bergaul dengan manusia lalu bersabar dengan perilaku mereka itu lebih baik daripada mu'min yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan perilaku mereka amalan yang paling utama dalam Islam ini adalah mengajak manusia kepada kebaikan siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah bagaimana mungkin seorang dapat mengajak manusia kepada Allah kalau dia tidak kenal dan bergaul dengan mereka bergaulan ada hal-hal yang positif dan negatif tapi disitulah amar ma'ruf dan nahi mungkar bekerja tapi disitulah wata'awanu alal birri wataqwa bekerja tapi disitulah wata'wasawbil haq wata'wasawbil sab bekerja maka aktivitas saling mempengaruhi dalam kehidupan ini harus kita gunakan mungkin sebagai sarana untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku Nabi berkata satu orang saja dapat hidayah melalui engkau itu lebih baik daripada kendaraan paling prestisius daripada kata Nabi artinya kita harus bersemangat terus mengajak manusia kepada kebaikan ustad al-fitnahnya sudah menyebar dimana-mana kita gak tahu apakah kita kuat maka kita akan mendengar nasihat dari hadis yang kedua ini akan datang fitnah kata Nabi pada saat fitnah itu terjadi yang duduk lebih baik daripada yang berdiri yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari apa maksud hadis Nabi ini ketika kita berada di tengah kepungan fitnah maka jadilah pribadi yang paling pasif yang paling tidak aktif jadi bukan siapa yang tampil lebih banyak bukan tentang siapa yang berdebatnya paling kencang bukan tentang siapa yang paling bagus hujah-hujjahnya bukan tapi tahan diri tahan diri untuk tidak berada dalam kubangan fitnah para sahabat bertanya kepada Rasulullah kalau kami jumpai zaman itu ya Rasulullah apa yang bisa kami lakukan kata Nabi kalau kamu punya ontah ternakkan ontamu kalau kamu punya kambing sibukkan dirimu dengan kambing kalau kamu punya tanah jadi kita menjaga diri kita tidak terkhani berada dalam pusaran fitnah pada saat itu kita menyebukkan pada hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita sebab akan datang zaman kata Nabi dimana harta yang paling berharga bagi seseorang adalah rumah yang berada di gunung dan dia mengembara kambing di situ tidak banyak bergaul dengan manusia membenteng diri kita daripada fitnah itu dengan menjadi pribadi yang tidak aktif di tengah pusaran fitnah dua hadis ini al-mu'min al-ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala athahum dan satakun fitan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im adalah hadis Nabi SAW untuk bekal kita pada pertanyaan yang tadi ditanyakan Wallahu'alam Masya Allah Bukhairun Nisa mudah-mudahan pas ya dengan jawabannya Masya Allah tadi sudah jelas sekali ya Ustaz Afwan saya ingin membacakan di kolom chat ada pertanyaan Ustaz ya bagaimana tanggapan kita atau menyikapi orang tua kita maaf dalam tanda kurung keras kepala selalu menyakitkan dalam ucapan Ustaz bagaimana kita selaku anak supaya tidak durhaka bagaimana menyikapinya Ustaz padahal itu yang pertama Ustaz yang kedua apabila kita mencintai sesuatu kita akan diuji juga dengan hal tersebut apakah itu benar Ustaz padahal Ustaz yang pertama pertanyaan pertama tadi apa tadi yang pertama yang pertama bagaimana menyikapi orang tua ketika kita baik baik teman-teman sekalian kita ini tidak bisa memilih siapa orang tua kita gitu ya tetapi perintah Allah perintah agama baik dalam Al-Quran atau dalam hadis berkenaan dengan hak orang tua itu berlaku kepada semua artinya siapapun orang tuamu yang kamu tidak bisa milih dia punya sifat lembut atau keras kata-katanya kasar atau santun kemudian dia beriman atau kufur kamu gak bisa pilih tapi Allah bilang ridha Allah fi ridha walidain ridha Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tuamu yang paling berhak untuk engkau berbuat baik kepadanya adalah ibumu 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 lalu ayahmu kemudian waqadha rabbukum an ta'budu an la ta'budu illa iyahu wabilwalidain ihsana hak yang paling utama setelah hak Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua itu kita gak bisa pilih jadi tetaplah setia terhadap tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada orang tua siapapun orang tua kita dan diantara cara berbakti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan menasehati mereka dengan cara yang baik mendoakan mereka ya kan mempengaruhi mereka dalam kebaikan misalnya Allah Allah sampaikan kalau mereka jahat pun tetap kamu berkata perkataan yang karim karim itu bermakna mulia karim itu bermakna baik karim itu bermakna dermawan kalau kata-katamu ingin lebih didengar oleh orang tua maka kamu harus memberi lebih banyak daripada yang lain jadi kalau orang tuamu diberi terus dia akan ikut kata-katamu itu makna tersirat dari kata-kata kawlan karimah secara umum Allah berkata bertakwalah kepada Allah dan katalah kata-kata yang baik berkatalah dengan kata-kata yang bagus tapi kepada orang tua berkatalah dengan kata-kata yang dermawan memberi 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 itu menambah pengaruhmu kepada kedua orang tua sehingga orang tua insyaallah lebih mudah engkau arahkan selain doamu kepada Allah teman-teman sekalian kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita dan apapun kondisinya hak dia tetap besar kewajiban kita untuk berbakti kepadanya tetap ada diantara cara kita berbakti adalah menasihatinya dengan cara yang karim serta mendoakan mereka dan bersabar atas perilaku mereka Wallahualam Masya Allah Mudah-mudahan kejawab ya Ibu Kansa tapi Afwan Ustaz katanya pertanyaannya ada hubungannya dengan menuntut ilmu Oh Afwan ada terusannya tadi pertanyaannya Ustaz semakin mengaji belajar agama semakin sulit juga ujian dari sisi orang tuanya nah itu bagaimana Ustaz semakin mengaji agama semakin juga berat ujiannya dari sisi orang tua begini ada satu hadis dari Nabi semoga ini bermanfaat dan berkenaan dengan apa yang ditanyakan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum Allah akan uji mereka semakin besar ujian berarti semakin besar Allah mencintai hambanya siapa yang ridha dengan ujian itu maka Allah akan ridha kepada dia tapi siapa yang tidak suka murka tidak terima dengan ujian itu maka baginya kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi semakin besar ujian yang kau miliki insya Allah itu adalah tanda bahwa Allah semakin mencintai dirimu berdasarkan halis ini Masya Allah mudah-mudahan jadi jawabannya Ibu kansa Masya Allah Ustaz masih ada waktu kah atau mungkin satu pertanyaan lagi ya satu pertanyaan lagi ya baik-baik mohon maaf teman-teman udah malam sekali karena besok saya juga pada seharian dikabung boleh Mariam Jasmin Ibu Mariam Jasmin apa dong satu pertanyaan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya itu mau intinya intinya seperti ini tadi kan menjelaskan kalau healing itu sendiri kan memang zaman sekarang lagi viral-viral healing dalam dunia psikologi sendiri kan healing itu pemulihan psikologis kita yang mau saya tanyakan inti begini apakah di dalam Islam itu ada healing dalam Islam itu ada healing dalam Islam dan bagaimana caranya kalau ada itu aja baik ini pertanyaan bagus sekali sekaligus kita meluruskan banyak orang banyak penggunaan kata healing itu bukan pada tempatnya anak-anak muda sekarang banyak berada dalam generasi stroberi dipandang indah tapi lembek mereka itu kerja sedikit pengen jalan-jalan kemudian pengen santai pengen ngopi pengen nongkrong itu anak sekarang lalu dia bilang itu healing itu gak tepat ya kan jadi ada tempat-tempatnya dimana seseorang mengalami luka dalam kehidupannya dan dia memang harus recovery itu butuh bertemu dengan sahabatnya sebab diantara bentuk kesenangan dunia kata Umar bin Khattab yang paling bernilai adalah memiliki sahabat-sahabat yang tulus kita punya satu sirkel kecil dimana kita dapat berbicara apa saja curhat apa saja dan mereka amanah serta tidak menyebar aib kita itu indah sekali itu membantu sekali bagaimana kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan itu healing begitu juga kita pergi ke tempat-tempat hiburan tempat-tempat wisata maksudnya nah yang dihalalkan oleh Allah s.w.tentu saja ada waktu-waktunya kita memang perlu santai tapi banyak sekali penggunaan kata healing ini justru untuk hal-hal yang tidak produktif santai berlebih-lebihan mubazir dan seterusnya kalau engkau memang benar mencari ketenangan dari Allah s.w.t maka dengan mengingat Allah hati menjadi tenang begitu terima kasih teman-teman semua apabila ada salah saya mohon maaf semoga Allah bahagiakan antum semua sering-sering berdoa Nabi s.w.t mengajarkan kita doa Allahumma ini dari Anas bin Marik dia bercerita aku ini selalu melayani Nabi s.w.t apabila dia turun dari kendaraan dia berada di satu tempat paling sering Rasulullah itu berdoa Allahumma inni a'udhubika minalhammi al-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubun wal-dal'id-dain wal-galabatir-rijal aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesusahan kegelisahan dan kesedihan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah tidak mampu dan kemalasan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan pelit aku berlindung kepadamu daripada lilitan hutang dan kesewenangan orang lain kepada dirimu ini semua adalah toksik-toksik hal-hal negatif dalam kehidupan membuat kita tidak bahagia itu apa kita lemah membuat kita menderita itu apa kita mazhat kaum merubahan suka bermalas-malasan kita bahil pelit baik kepada diri atau kepada orang lain kita penakut tidak berani mengambil resiko maka Nabi mengajarkan doa ini kepada kita untuk menjadi bekal bagaimana kita bersikap jadi doa itu bukan hanya kita dengan Allah tapi bagaimana kita berusaha mewujudkan itu dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syukur atas ilmunya atas pemoporannya Masya Allah sekali malam hari ini sangat luar biasa Ya Allah Ibu Bapak puas banget ya malam hari ini atas pemoporan materinya Masya Allah saya doakan semoga dilancarkan semua urusannya disihatkan semua badannya dari sekian kesibukan Masya Allah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan offline ya Ustaz Masya Allah dan beliau juga malam hari ini tidak bisa berlama-lama ya Ustaz sudah harus pamit di webinar Allah Nabi ini dan kita nanti akan terus berlanjut ya acaranya tadi kan sudah di share produk-produk apa aja yang memang bisa membantu untuk healing kita dan nanti akan disebutkan kasih hati dan penggunaannya Masya Allah saya mengucapkan banyak terima kasih Ustaz baik sampai lupa sholat sampai lupa waktu ya ternyata Islam memandang memandang itu semua ada gitu ada solusinya dalam Islam Insya Allah tadi sudah disebutkan ya oleh guru kita dan mungkin ada beberapa produk yang memang bisa membantu kita untuk healing Insya Allah untuk menyebukkan kita dari penat dari stress dari capeknya bekerja boleh tapado saya serahkan waktunya ke Mas Reja yang akan turiskan tadi sudah di share screen ya produk-produk apa aja yang akan membantu teman-teman semua ada beberapa paket boleh Mas Reja dijelaskan bagaimana penggunaannya nah ini ada beberapa paket nah kita promonya masih berlaku selama ini masih jalan webinar padahal yang mau order di link chatnya linknya di chat tapado Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam iya jadi gini teman-teman tadi udah dijelaskan Ustaz Farisbeki oke sebelumnya saya Afwan gak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya kurang mendukung ya disini jadi langsung aja saya ingin menjelaskan sih Nabi kembali hadir menjadi solusi untuk teman-teman yang ada masalah healing ada masalah kesehatan mental walaupun tadi kita harus menyerahkan semuanya ke Allah percaya setiap hujan itu gak pernah lebih dari batasannya tapi Nabi kembali membantu item-item yang bisa mensupport diri kita untuk jauh lebih relaksasi jauh lebih tenang gitu ya oke jadi Herbal Wellness Management Kitek merupakan serangkaian perangkat herbal untuk kesehatan yang terdiri atas produk Allah Nabi yang terinspirasi dari Al-Quran dan Hadis untuk pengolah kesehatan tubuh jadi ini halter manajemen yang mencakupi keseluruhan dari preventif pengobatan sampai perbaikan dan peningkatan kesehatan terhadap pergantuan tubuh secara optimal yang menglibatkan keseimbangan kerja fisik psikis mental dan emosional yang dibedakan menjadi beberapa kategori gitu ya nah jadi ada beberapa kategori disini ada 6 ada Mental Health Disorder Relief Management yang kedua ada Weight Management yang ketiga Kids Protection Management keempat ada Immunity Booster Management Haltibility Management Physioterapi Management tapi untuk pada hari ini kita akan fokus ke poin nomor satu yaitu Mental Health Disorder Relief Management jadi bagaimana kita memanage diri kita dari masalah-masalah tentang kesehatan secara mental gitu oke lanjut kita akan menajemen Kid Packet untuk yang pertama itu ada Happy Belly Infusion Honey itu yang terdiri dari sereh jahe dan sitrus gitu ya itu ada apabila kita mempunyai gangguan kesehatan yang berdampak pada kenaikan asam lambung gitu ya seperti mah GERD dan sebagainya dilengkapi dengan Happy Belly Infusion Honey jadi teman-teman semua yang ada masalah tentang lambung gitu ya ada mah Nabi mempunyai solusi untuk teman-teman yaitu kita mempunyai madu yang fungsional untuk meredakan gejah lama gitu ya selanjutnya juga ada Rap Ritual Healing Oil ya Rap Ritual Healing Oil itu minyak gosok yang berfungsi untuk kita merekstasi badan-badan kita jadi kok pegal-pegal kita rasa capek gitu ya apalagi aktivitas kerja gitu ya biasanya sangat cocok kita menggunakan Rap Ritual Healing Oil ini ada yang milk dan intense gitu ya perbedaan milk dan intense itu dimana yang intense itu jauh lebih pekat dan lebih hangat untuk badan kita gitu ya yang ketiga ada Aromatherapy Fusion Oil gitu ya itu ada booster Neotransmitter Anxiety Depressive Disorder itu adalah gangguan kesehatan mental yang sampai berdampak pada gangguan pernafasan seperti kita asma gitu ya jadi dan dapat dilengkapi dengan medical oil dan fisioterapi oil jadi teman-teman yang apabila pusing di gara-gara jadi kan ada beberapa orang memiliki faktor ketika dia capek dan stres itu bisa berdampak kepada kesehatan badan ya jadi seperti pusing jadi ada setang nafas jadi kita mempunyai Aromatherapy ini ada yang berbentuk roll-on ada juga berbentuk minyak gosok juga yang bentuk lebih kecil minimalis gitu nah jadi Nabi juga memberikan tips and trick ya untuk teman-teman bagaimana sih jadwal dan cara penggunaannya gitu jadi pagi hari dari jam 4 sampai jam 8 pagi gitu ya jadi pertama itu sholat subuh dan zikir dan ditemani dengan Aromatherapy jadi disini ada beberapa varian teman-teman bisa memilih ada mood booster neurotransmitter atau stress away dengan menggunakan diffuser atau bisa kita letakkan dekat dengan kita gitu ya di tempat sholat bisa kita gunakan di sejadah atau dimana jadi senyamannya teman-teman sih atau kita juga bisa menggunakan roll-on roll-onnya itu ada yang aroma yang anxiety ada yang depressive disorder yang bisa kita oleskan di pelipis kita atau di dahi kepala jadi bisa kita hirup selama 2-3 putih sampai ngasih rilas jadi teman-teman bisa tadi ada 2 opsional ya pemilihan bisa kita menggunakan aroma terapi yang tadi untuk diffuser atau bisa juga kita pakai roll-on yang kita oleskan di kepala kita gitu nah apabila teman-teman mempunyai riwat gangguan gitu ya seperti kesehatan perut lambung mah gitu ya bisa alangkah baiknya bisa mengkonsumsi madu mah 1 atau 2 sendok sebelum makan jadi dalam kondisi perut kosong lalu didilas dengan air hangat secukupnya lalu setelah kita minum tadi madu mah kita bisa minum air hangat di perut kita untuk kita konsumsi selanjutnya kita bisa lakukan relaksasi dengan olahraga ringan atau jalan-jalan ringan bersama keluarga melidup udah segar pada pagi jadi setelah kita tadi mengoleskan roll-on atau menggunakan tai diffuser lalu kita minum madu mah kita juga diimbangi dengan olahraga untuk hidup saat itu bisa kita jalan-jalan bisa jogging atau treadmill dan sebagainya atau bisa olahraga ringan seperti push up dan sebagainya untuk badan kita agar selalu fit dan gak kalah pentingnya setelah kita melakukan selalu olahraga itu kita sarapan tepat waktu karena sarapan itu adalah salah satu yang paling penting untuk kita lakukan sebelum kita lakukan aktivitas jadi untuk kita tetap bisa aktivitas secara optimal lalu bisa juga kita konsumsi alami fit mi alami fit mi itu teman-teman yang belum tahu itu seperti minuman herbal jadi bisa untuk menjaga imunitas kita untuk kegiatan kita sehari-hari selanjutnya pada jam pagi dan siang masuk jam 8 sampai jam 12 kalau setelah kita tadi akan semua aktivitas itu kita bisa sholat sunnah duha dan zikir pagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT lalu lakukan aktivitasnya seperti biasa bagi teman-teman yang bisa kerja bagi teman-teman yang jadi ibu rumah tangga ibu rumah tangga dan sebagainya lalu kita juga snacking makanan yang sehat jadi kalau bisa kita ada maksimal 100 KKL infusion ring atau madu infuse jadi madu infuse itu tadi yang tadi campuran sereh kita lebih merekomend dikasihkan yang sereh karena itu untuk mereleksasi badan kita membuat kita jauh lebih tenang jadi itu madu infusion sereh itu bisa kita combine bisa kita campur dengan teh susu dan sebagainya lalu aktivitas kita pada siang hari ngapain aja yang pertama jangan lupa soal zuhur dan zikir siang lalu kita bisa oleskan pada lipis kita di daerah kepala dan dahi kita bisa menggunakan aroma terapi yang tadi roll on yang anxiety atau depressive disorder atau juga masko krem untuk membuat kita jauh lebih relaksasi lagi untuk nge-recharge badan kita dari aktivitas kita entah tadi ada masalah kerjaan atau adanya deadline atau anak lagi riwa kita bisa nge-recharge diri kita gunakan roll on aroma terapi anxiety atau depressive disorder karena aromanya itu luar biasa bisa membuat kita jauh lebih tenang lalu jangan lupa juga kita makan siang tepat waktu dan minum air putih secukupnya aktivitas kita yang kita lakukan pada petang hari atau sore hari jangan lupa juga soal besar dan diimbangin dengan zikir selanjutnya kita biasanya kan kalau sore-sore itu orang pada nunti atau seperti snack-snack ringan untuk menjelang makan malam tapi untuk kita nge-recharge untuk kita tetap semangat kita bisa makanan snack favorit kita apapun itu tapi jangan melebihi dari kakaknya itu 100 lalu infusion ring sesuai dengan selera kita tadi bisa dicampur dengan teh, kopi dengan campuran happy belly lalu selanjutnya kita siapkan air hangat dalam ember plus garam spa tambah juk mipis lalu dicampur dengan aroma terapi fusion neotransmitter lalu redam kaki jadi untuk kaki kita yang pegal-pegal bagi teman kaki yang teman kakinya pegal-pegal bisa coba lakukan terapi ini jadi siapkan di ember air hangat tambah garam jeruk nipis lalu ditaruhkan juga aroma terapi diteteskan aroma terapi yang neotransmitter untuk membuat laki kita lebih relax jadi bagus juga untuk saraf-saraf teman-teman untuk kaki-kakinya lalu selanjutnya kita mandi setelah lakukan aktivitas setelah mandi kita bisa balur seluruh tubuh kita menggunakan healing oil bisa yang milk atau intense jadi bisa kita balur di bagian-bagian yang rasa kita pegal-pegal tadi tadi setelah kaki udah kita recharge badan juga kita recharge lagi untuk kita lebih fit dan semangat itu bisa menggunakan yang rapritual meat dan intense sesuai dengan selera masing-masing lalu pada malam harinya pas jangan lupa juga kita sholat maghrib dan zikir malam mengaji untuk mendekatan diri kita kepada Allah untuk lebih tenang kita makan malam lalu setelah selesai makan malam bisa ditutup dengan satu sajid fit untuk kembali mericas diri kita untuk menjaga imunitas kita untuk tetap sehat jadi badan kita sehat mental kita sehat semuanya sehat jadi kita bisa menjalani kegiatan kita secara optimal lebih maksimal lagi ya lalu kalau bisa teman-teman istirahat tidur sebelum jam 9 jadi ya biar jam tidur biar kita bisa bangun pagi hari di subuh hari jam 3 hari dini hari untuk kembali menanggalkan aktivitas yang tadi dijelaskan kembali bisa ditemani dengan sleep well atau stress away aroma terapi yang bisa kita taruh di diffuser atau bisa kita taruh di alas bantal beberapa tetes untuk menciup aromanya jadi ketika kita mencium aromanya badan kita akan jauh lebih dileksasi lagi teman-teman nah ketika kita tadi kita bangun jadi tujuan kita tadi tidur sebelum jam 9 agar kita bisa bangun lebih antara malam dan pagi hari biar kita bisa suatu tahajud ya di antar jam 3 sampai jam 4 jadi ketika bangun tidur jangan lupa juga kita minum air putih untuk proses rehydrasi setelah tidur dan disarankan mandi jika terbiasa untuk proses detoksifikasi suat malam zikir muasabah dan ditemani kembali oleh aromat rapi yang bisa menggunakan roll on ataupun diffuser tadi kurang lebih seperti teman-teman yang bisa saya sharing nah untuk paket-paketnya apaan aja sih jadi Nabi juga kita menyiapkan paketnya untuk mempermudah penjahatan tadi jadi yang pertama ini paket yang sangat simpel itu ada roll on anxiety lalu ada mood healing sama ada happy belly infusion lemon grass serah jadi ini bisa kita konsumsi untuk sehari-hari jadi anxiety tadi bisa kita gunakan pada pagi hari siang hari dan sore hari lalu mild healing ini bisa kita gunakan tadi ketika kita selain mandi sore hari bisa kita balur seluruh badan kita atau untuk kaki-kaki yang pegel-pegel dan ada juga madu serah itu bisa untuk kita apabila kita suka dikonsumsi secara langsung gak masalah tapi dicampur pun bisa tadi dicampur susu teh dan sebagainya nah pada hari ini kesempatan kali ini kita memberikan harga spesial untuk teman-teman nanti link dan deskripsinya udah di kami roll di bawah di kolom chat biasanya harga pada umumnya itu kita menjual ketiga produk ini diangkat 358 ribu tapi untuk hari ini kita memberikan diskon tambahan seharga 286 ribu ini untuk yang simple healing lalu kita juga memberikan beberapa opsional lagi yang medium healing ini dimana ada stress aroma terapi yang stress away kembali milk healing serah dan mah jadi untuk teman-teman yang mengalami ada mah juga yang butuh maksudnya udah agak penat itu bisa menggunakan memilih paket yang medium healing disini kalau untuk teman-teman tadi baiknya kan dikonsumsi pas bangun pagi-pagi ya bangun tidur sebelum makan nah stress away ini bisa kita taruh mungkin selera teman-teman bisa di diffuser atau untuk mana-mana kita tidur atau mana-mana aktivitas sehari-hari atau bisa juga dimasker kan teman-teman sekarang udah udah memakai masker ya untuk di ruangan tertutup itu enak juga bisa ditaruh dimasker satu tetes cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mincium aromanya itu bisa lebih membuat jauh-jauh rasa stress makanya stress away nah untuk kesempatan kali ini pada hari ini doang kita memberikan diskon tambahan yang harusnya 455.500 pada hari ini kita jual 363.500 jadi teman-teman untuk diskon hari ini pun hanya berlaku hari ini aja jadi untuk ke depannya apa biar teman-teman pengen membeli paket-paket tadi udah kembali harga normal ya yang tadi ini 455.500 untuk ini 358.000 lalu kita juga memberikan ok terakhir yaitu udah special price yang holistic healing jadi untuk teman-teman yang udah terlalu capek banget yang udah agak akut kita memberikan solusi juga yaitu di holistic healing nah untuk ini kita memberikan banyak optional ya beberapa yang armaterapi ada yang stress away nah fisioterapi oil ini bisa juga disebut biasa kita disebut medicated oil ini apabila teman-teman yang mempunyai gangguan pernafasan gitu ya itu baik juga menggunakan yang fisioterapi ini biasa kita gunakan sehari-hari ada juga neurotransmitter neurotransmitter untuk saraf-saraf untuk kaki-kaki yang pegel-pegel itu bagus juga nah disini kita ganti yang tadi healingnya milk kita ke intense gitu ya biar kita mengasal jauh lebih pekat jauh lebih optimal gitu jadi ini beberapa paket-paket yang kita tawarkan nah untuk pada hari ini pun kita memberikan riskon tambahan ya yang dimana harganya 986.000 kita potong kita memberikan riskon yang cukup besar jadi 786.500 gitu jadi semua ketiga paket ini hanya berlaku pada hari ini gitu ya untuk kedepannya apabila nanya masih ada gak sih pakai tolistik medium dan simple itu masih ada gitu tapi kita udah gak memberikan riskon tambahannya lagi gitu nah luar biasanya juga pada hari ini kita akan memberikan sedikit door price tambahan lah ya jadi apabila teman-teman order hari ini untuk 5 pembeli pertama kita akan berikan tumblr jadi ayo mari teman-teman order ada yang tadi kodenya ada yang simple medium dan holistik gitu ya untuk 5 pembeli pertama kita berikan tumblr untuk membeli ke-6 dan ke-10 kita bisa berikan sendok sendok teh untuk midu-madu gitu kurang lebih seperti itu untuk paket-paket ini paket-paket ini mungkin akan berakhir nanti di jam 5 menit ke depan ya jadi masih bisa ditunggu masih bisa dipikir-pikir nih mana yang cocok buat kita gitu ya apakah yang simple medium ataupun holistik sesuai dengan isu yang sedang kita alami gitu ya paling lebih seperti itu waktu dan tempatnya bisa saya kembalikan ke MC Masya Allah terima kasih Mas Reza atas sharingnya tadi sudah dijelaskan ya tips and trick dari produk Al-Nabi bagaimana cara kita mengkonsumsi dari pagi sampai pagi lagi tentunya ada ya produknya di kita di Al-Nabi semua ada yang bisa menunjang atau bisa mendukung teman-teman untuk mengembalikan mungkin ada yang stress ada yang penat ada yang capek kita menawarkan nih produknya apa saja yang memang bisa membantu teman-teman semua tadi ada yang simple medium holistic Masya Allah kalau saya itu enaknya tuh kalau stress itu pasti larinya ke lambung ke mah pasti saya minum mah sama pegeh pasti saya balur sama intense healing jadi lebih hangat enak Masya Allah itu boleh ibu di check out langsung di kolom chat link WA untuk link ordernya boleh langsung di check out saya akan akhiri 2145 di bagian barat setelah itu akan kami tutup untuk special fresh dan mungkin untuk kedepannya tetap ada tetap ada rangkaian produk ala nabi yang memang membantu untuk self healing tapi dengan harga normal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reja jadi jangan sampai ketinggalan ini ada diskon tambahan tadi sudah ditekankan lagi ini ada diskon tambahan jadi jangan sampai ketinggalan jangan sampai kehabisan terlebih ada diskon ada tambahan tumblr kalau misalkan order malam hari ini Masya Allah sekali Masya kita tidak ambil diskonnya pasti ambil dong oke 2144 satu menit lagi kita akan tutup dipikir-pikir lagi mau yang mana tadi sudah dijelaskan sama ustaz kita bagaimana cara kita menyembuhkan stres kita dari sisi islami nah ini produk yang mendukung Masya Allah tadi sudah dijelaskan tips and trick nya Masya Allah dari pagi sampai pagi lagi ada produk Masya Allah baik mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan ke link chat tadi yang di kolom chat atau mungkin langsung ke Mas Reja atau saya juga boleh silahkan ditanyakan atau mungkin nanti mau dong tips and trick yang bentuk tulisan atau pdf dan lain sebagainya boleh nanti kita share di grup nanti kita kasih supaya bisa jadi panduan atau acuan ketika kita beli produknya tapi tidak ada panduannya lupa bagaimana cara-caranya nanti kita kasih panduannya nanti kita share ke ibu bapak sekalian yang memang mau tips and trick pdf-nya baik 2145 ada yang minta slide silahkan di slide dulu Mas Reja yang simple yang medium sama holistiknya boleh agak ada gelapnya ada gelap-gelap gitu ya slide-nya bisa dihilangin gak mas yang gelap-gelapnya nah ini yang holistik ibu bapak dari 986 jadi 786 500 banyak sekali diskonnya 200 ini yang medium ibu 455 500 jadi 363 500 wow insyaallah sekali ini diskonnya yang medium lanjut ke simple dari 358 jadi 286 Masya Allah 3 produk hanya 286 ribu wow insyaallah ini roll-onnya enak banget wanginya serius saya kalau pusing pakai aja itu udah cium wanginya aja udah tenang serius jangan sampai kehabisan ya yuk di order 2146 mungkin waktunya untuk ditutup boleh langsung chat atau ditanyakan langsung ya ke admin atau ke CS kita saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah disempatkan sama Bapak Ibu semuanya Masya Allah sekali ya banyak sekali tadi yang hadir menemani kita di webinar Allah Nabi ikut menimpa ilmu ya kita akan ketemu lagi di minggu depan insyaallah mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah SWT mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dan mudah-mudahan kita pertemukan offline lagi ya seperti dulu seperti gathering Allah Nabi Masya Allah sangat senang sekali saya mungkin pamit undur diri kita tutup kajian dan presentnya malam hari ini dengan bacaan hamdallah dan doa kipratul majlis saya pamit undur diri terima kasih banyak mohon maaf atas segala kesalahannya ya jangan lupa hidup sehat cara Nabi hijrah ke ala Nabi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajah kemudian jajah kemudian ramitnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati